Halo, selamat datang di video tutorial Open Sesame. Video ini dibuat dengan dukungan dari lab Psikologi BINUS University untuk membantu rekan-rekan mempelajari dasar-dasar serta cara penggunaan aplikasi Open Sesame. Open Sesame adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu peneliti, khususnya peneliti yang menggunakan metode penelitian eksperimen untuk mengimplementasikan eksperimen menggunakan komputer, atau dapat dikatakan sebagai digitalisasi eksperimen. Beberapa fitur utama yang ditawarkan aplikasi Open Sesame pada pengguna adalah desain antar muka pengguna yang mudah, membuat eksperimen dapat dijalankan secara online, terintegrasi dengan browser pemerograman Python dan JavaScript, fitur untuk menggunakan rangka tambahan seperti eye tracker, alat UG, aplikasi ini tidak berbayar atau open source, dan dapat digunakan pada sistem operasi Windows, MacOS, dan Windows. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah membantu rekan-rekan untuk mengunduh dan menginstall aplikasi Open Sesame di perangkat komputer dengan sistem operasi Windows. Untuk rekan-rekan yang menggunakan sistem operasi MacOS bisa merujuk pada video instalasi aplikasi Open Sesame khusus untuk pengguna aplikasi sistem operasi MacOS. Sebelum kita dapat menginstall Open Sesame, kita lebih dahulu harus mendownload aplikasi tersebut. Aplikasi dapat didownload dalam halaman Open Sesame yang dapat dibuka melalui browser. Pada contoh ini, saya akan memberikan contoh menggunakan browser Chrome. Alamat yang tujuh adalah osdoc.coxy.nl. rekan-rekan akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasi Open Sesame. Dan di situ rekan-rekan tinggal mengklik pilihan download yang ada di poncok kiri atas ataupun download yang diberikan alamat bergama hijau. Setelah mengklik pilihan-pilihan tersebut, rekan-rekan akan mendapatkan beberapa pilihan untuk mendownload sesuai dengan sistem operasi yang digunakan di komputer yang akan diinstall Open Sesame. Pada contoh kali ini, saya akan menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows. Rekan-rekan akan diarahkan ke bagian halaman ini dan memberikan pilihan untuk mengunduh standar Windows Installer atau Megapack Windows Installer. Pada contoh kali ini, saya akan menggunakan standar Windows Installer. Setelah diklik, secara otomatis aplikasi akan terlunduh di browser. Jika tidak, rekan-rekan dapat mengklik here pada pop-up yang muncul di bahaya masing-masing. Setelah aplikasi diunduh, aplikasi tersebut akan muncul di halaman folder downloads masing-masing atau folder manapun yang setelah diset untuk mengarahkan file yang didownload dari internet. nama aplikasi tersebut adalah Open Sesame Underscore 3.3 yang adalah versi dari Open Sesame diakhiri dengan .exe. Untuk menginstall aplikasi Open Sesame, akan menekan tinggal klik dua kali atau menggunakan pilihan klik kanan dan menekan pilihan order. akan muncul prompt seperti ini. Do you want to learn this app from an unknown publisher to make changes to your devices? Rekan-rekan tiga menulis pilihan yes dan akan muncul prompt berikutnya untuk mulai menginstallan Open Sesame. di sini Rekan-rekan tiga menklik next dan memilih folder di mana Open Sesame akan di-install. Setelah itu Rekan-rekan dapat menekan tombol install dan menulis hingga instalasinya selesai. Setelah instalasi selesai, Rekan-rekan dapat mencari aplikasi Open Sesame dengan klik tombol Windows dan scroll ke arah Open Sesame dan membuka pilihan Open Sesame. Akan tampil layar seperti ini. Setelah kalian selesai dengan Rekan-rekan dapat melihat aplikasi yang telah di-install tadi di dalam folder Downloads atau portal lain yang sudah di-set untuk menyimpan aplikasi yang di-download dari internet. Di folder download saya telah muncul aplikasi Open Sesame versi 3.3 yang di-at-kiri dengan nama file.exe. Rekan-rekan dapat membuka aplikasi ini dengan mengklik dua kali atau menggunakan klik kanan dan klik tombol Open. Setelah di-klik dua kali, maka akan muncul layar Chrome seperti ini. Welcome to Open Sesame startup. Untuk menginstall, Rekan-rekan dapat mengklik tombol Next. Selain mengklik tombol Next, akan ada pilihan untuk mengubah folder di tempat di mana Open Sesame akan di-install. Secara default Open Sesame akan di-install di c-program-files slash Open Sesame. Untuk menginstall aplikasi, Rekan-rekan tiba-mama dan menekan tombol Install. Setelah install, Rekan-rekan dapat menemukan aplikasi Open Sesame dengan mengklik tombol Windows di pojok kiri bawah dan mencari aplikasi Open Sesame di pilihan aplikasi. Rekan-rekan dapat membuka aplikasi tersebut dengan mengklik dua kali salah satu icon Open Sesame. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Pada halaman ini, rekan-rekan dapat berinteraksi dengan aplikasi Open Sesame yang linciannya akan kami jelaskan di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan selamat mencoba.